oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama siwantus wantuk masih di channel ini official Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe untuk yang belum subscribe silahkan kalian subscribe channel ini dan jangan lupa Nyalakan loncengnya dan mendapatkan notifikasi video terbaru update-an dari channel ini official Terima kasih ya di video kali ini saya memberi penjelasan sedikit ya walaupun mungkin saya juga belajar tapi saya tidak ingin belajar sendiri saya ingin berbagi juga apa yang setelah saya pelajari kepada kalian ya mungkin dimana ya udah banyak yang mengetahui tetapi ada juga banyak juga yang belum mengetahui ya jadi ini masih bertanya-tanya mungkin di sini ada manfaat eh apa yang saya share untuk kalian sudah mudah-mudahan sedikit bermanfaat gitu ya walaupun mungkin ada yang banyak ataupun ada kesalahan yang apa yang saya sampaikan mohon dimaafkan karena kesalahan adalah milik saya tapi kesempurnaan di Tuhan yang berkala subhanahu wa ta'ala ya betul ya oke sudah terkait di video tentang pemilihan kepala chargeran yang ini ya di situ saya sudah jelaskan bahwa pemilihan chargeran supaya tidak panas dan tidak cepat drop ke baterai pilih yang wattnya rendah dan disini aku saya akan mengupasnya memberikan penjelasan lebih dalamnya ya apa setelah apa yang saya saya pelajari dari teman saya ya karena juga saya terlalu awam lah untuk hal listrik listrik dan tuh setelah awam bahkan saya tidak pernah belajar tentang listrik dan seperti itu ya nah disini saya menjelaskan tentang input atau outputnya ya dan berapa besar kapasitas baterai yang ada di pod ini ya untuk kursa nano sendiri kapasitas baterainya kan 800 mAh apa sih bang 800 mAh itu seperti apa jadi 800 mAh itu adalah kapasitasnya daya tampung listriknya itu 800 mAh itu siap isi full ya udah terisi full ya bagaimana bang cara mengetahuinya cara mengetahuinya di lampu indikatornya udah ada di sini jadi ketika kalian di situ dia warna hijau tidak berkedip itu tandanya sudah full 800 mAh terisi full ya tapi kalau masih waktu pengisian masih berkedip walaupun warna hijau masih berkedip itu berarti masih belum full ya Nah disini dijelaskan ketika warna hijau itu full charger dia dan untuk warna biru dan kalau bisa di casnya masih masih warna biru di casnya ya itu masih eh kapasitasnya itu masih 3,9 volt ya Hai masih ada indikasi pengisian di buku panduannya ya ketika kalian masih bingung untuk cara mengetahui bagaimana tentang si parameter dasarnya tentang baterainya ya kalian bisa lihat di buku panduannya ursa nano ya khususnya pemakaian ursa nano tapi untuk yang dipot-pot yang lain pun pasti ada pasti ada parameter dasarnya pasti ada kalian tinggal lihat di buku panduannya ya jadi untuk pengecasannya untuk bagaimana cara-caranya itu sudah ada di sini ya Nah saya akan membacakan untuk kalian ya mungkin kalian belum mengetahui dan ingin belajar barang sama saya silakan ya jadi untuk di parameter dasarnya baterainya daya tampung 800 mAh ya dan tampungnya itu ibaratnya seperti ini jadi si baterai ini ibaratkan memori ya memori ya di memori kalian tuh isinya 2 giga dan kalian punya file 3 giga tidak bisa dimasukkan ke memori 2 giga tidak akan muat ya walaupun masuk itu masuk hanya 2 giga 1 giga yang kemana bang yaitu tidak bisa masuk tidak bisa masuk ya jadi dia tampungnya 2 giga dan otomatis kalau di HP Android tekan ada notifikasi memori Anda telah penuh atau memori Anda hampir penuh nah seperti itu ya jadi untuk pemakaian memori 2 giga ya 2 giga isinya gitu ya jangan sampai diisi berlebih sebegitu pun baterai pot ini ya isinya 800 mAh daya tampungnya itu sudah full charger ya full charger nah tegangan baterai tegangan baterainya ini disini 4,2 pol untuk usaha nano ya usaha tegangan baterai itu 4,2 pol ya tegangan keluar tegangan keluar itu ketika kita menghisap itu dia pasti ada tegangan keluarnya dan keluarnya disini untuk usaha nano 3,9 pol ya dayanya Bang dayanya dayanya ini li 18 watt maksimal 18 watt jadi untuk kalian yang mengecas baterai harus di bawah 18 watt ya harus di bawah 18 watt kalau di atas lap 2 di atas 18 watt itu otomatis habisa mungkin bisa tapi cepat drop baterai kalian cepat rusak sayangkan kalau baterainya baru beli terus di cas dengan casan yang kapasitasnya besar lalu setelah casnya penuh eh 12 kali bisa bisa mah rusakan saya ya makanya harus cari baca pukup panduannya dengan baik dan lihat rentang dayanya ya rentang daya-rentang dayanya ini 5 sampai 18 watt ya 5 sampai 18 watt 5 watt sampai 18 watt maksimalnya 18 watt ya Jadi untuk yang eh 20 watt waktu 30 watt 40 watt itu tidak bisa dipakai untuk ngecas ngecas sipon ini ya karena disini rentang dayanya 5 sampai 18 watt ya jadi harus yang di bawah 18 watt 10 watt 15 watt ya 5 watt pengisiannya mungkin sedikit sedikit lama tetapi baterai kalian akan awet ya pengisiannya akan sedikit lama pasti sedikit lama karena apa yang saya rasa kampus sama seperti namun baterai kalian dijamin awet ya dijamin awet arus yang keluar nah harus yang keluar ini disini 5,0 ampere ya harus yang keluar ya di lokman ampere Hai diarus yang keluarnya dipot ini di baterai pot yang 800 mAh kapasitasnya harus yang keluarnya 5,0 ampere ya jadi untuk pengecasan kalian gunakan casan yang dibawah 18 watt untuk kapasitas baterai 800 mAh ya saya juga disini memakai baterai yang 10 watt ya kalian harus tahu yang bahwa si casan ini rata-rata ya hampir sama semuanya ketika kalian dicolokkan otomatis dia akan mengisi baterai si listrik tuh mengisi ke sini ke kepala casannya terisi diakan oleh listrik yang dari sambungan masukkan eh diisi casan ini akan terisi inputnya inputnya yang masuk listrik yang masuk ini ke sebesarannya itu 100-240 volt ya tuh 100-240 volt yang masuknya listrik ke sini 100-240 volt tetapi yang keluarnya dari casan ini ke pod atau ke handphone disini di yang HP realme ya HP realme 5i ini casannya karena setiap outputnya itu pasti beda-beda ya beda-beda tergantung dari kapasitas baterai yang ada di handphone tersebut ya kan kalau HP realme ya handphone realme yang adanya ya jadi kekuatan baterai realme berapa eh disininya keluarnya berapa nah saya pakai yang ini ya yang yang realme ini saya pakai karena dia keluarnya itu 5,0 volt atau 2,0 ampere ya keluarnya 10 watt ya dengan 10 watt ya jadi yang keluarnya yang keluar itu 5,0 pol 2,0 ampere yang keluarnya jadi yang masuk ke baterai ke baterai ke baterai ini masuknya itu 5,0 pol yang masuknya ke baterai tapi dari sumbernya kecasan itu 100-240 volt kecasan ya maksimumnya 240 volt ya yang keluarnya yang keluar dan mengalir ke baterai yang dipot itu 5,0 volt atau 2,0 ampere ya 10 watt-an ya 10 watt itu masih bisa di charge ya dengan rata waktu ya 30 menit gitu kan agak lama ya tapi hasilnya kan puas baterai awet beda kembali lagi dengan kalian memakai eh si saksan kebacasan yang lebih besar kayak yang passenger itu kan aku punya saya yang HP Vivo itu 44 watt ya Nah ini adalah charger yang punya Vivo ya dia percaya punya Vivo dan ini yang punya realme ya saya membacakan untuk yang HP Vivo HP Vivo ini untuk inputnya 100-240 volt ya sedangkan outputnya outputnya dia ada tiga outputnya dia jadi tergantung kapasitas baterai yang di ini ya dia ini 5,0 pol sama dengan 2,0 ampere 10 watt ya bisa masuk pakai ini ya 9,0 pol sama dengan 4,0 ampere ya maksimal 44 watt maksimal ya 44,0 watt maksimal ya 44,0 watt maksimal jadi ini besar dan saya tidak merekomendasikan yang saya tidak merekomendasikan yang pilihan yang tidak merekomendasikan yang pilihan yang pilihan dia ada tiga pilihan yang untuk pemakaiannya tiga pilihan ya untuk pemakaiannya maksimalnya 4,0 44,0 watt maksimalnya nah jadi ini besar sedangkan yang realme ini maksimalnya dia ini 10 watt 5 pol 2,0 ampere ya 10 watt 10 watt jadi itu bisa dan bisa kalian pakai untuk pengecasan Insya Allah baterai kalian awet ya enggak ada lagi bang yang mungkin yang bisa dipakai ada mungkin kayak seperti charger yang hitam yang warna hitam tuh itu bisa dipakai karena wattnya gila serendah dan untuk inputnya rata-rata semua sama 100-240 pol sama si realme dan si pipo juga sama untuk masuknya arus dari biang dari pusat 100-240 pol tapi yang keluar dari casanya nah itu yang jadi harus dicari ya jangan dicari yang keluar dari kepacasannya ini karena tidak mungkin besar banget kalau pasti si perusahaan pun akan menyesuaikan dengan kapasitas baterai yang ada gitu ya yang ada dalam handphone-nya gitu nah karena kan si pod ini kita tidak mendapatkan kepakat charger-nya makanya kita gunakan yang punya handphone ya kan atau kita beli yang kapasitasnya kuatnya kecil 5watt kalau untuk yang si ursa nano dengan kapasitas baterai 800 mhh ya dengan dayanya 5-18 watt itu bisa dipacadar oleh si HP realme yang punya realme bisa ya yang kapasitasnya 5pol sampai eh 5pol 2-2,0 ampere ya 10watt untuk kurang 10watt misi dipakai dengan rentan waktu saya pun ngecasnya itu dari warna merah sampai warna hijau tidak berkedip itu 30 menit dan itu sampai sekarang saya pakai dan awet ya banyak teman-teman yang memakai Bang saya udah pakai warna yang bisa seharian bahkan gitu kan tapi tidak masuk-masuk atau bahkan di casan semalaman udah full tapi ketika dipakai itu menjadi warna merah itu karena kecerobohan atau kesalahan atau ketidaktahuan tentang si charger-nya ya jadi sebelum memakai charger-an atau kepada charger-an kalian harus tahu dulu kapasitasnya si baterai yang ada di pot ini terus dayanya kekuatannya daya kekuatannya itu mampunya berapa watt si chasani si chasani eh si baterainya ini ya kalian jangan pernah eh apa namanya jangan pernah malas untuk membaca buku panduan yang ada di pod ya ketika kalian beli barang beli elektronik kalian jangan sampai malas untuk membacanya karena itu penting panduannya itu penting banget untuk eh apa namanya keawetan barang kalian gitu ya gak ingin dong kalian beli barang begitu di cas begitu dicolokin ke listrik langsung bum mati rusak pasti kalian kecewa dan kalian pasti akan ngeduma baru juga dipakai udah rusak baru juga dipakai sudah rusak ini bagaimana barang katanya harga mahal tapi kok barangnya seperti ini padahal kecerobohan kalian karena ketidaktahuan kalian asal colok saja yang penting listriknya masuk padahal kan tidak ya ada buku panduannya ya di sini ada buku panduannya kalian silahkan baca buku panduannya supayanya tidak kebelinger ya jangan sampai bosan membaca ya buku panduannya supaya kalian mengerti dan bisa menjaga barang kalian karena kalau bukan kalian menjaga siapa lagi saya menjaga barang saya kalian menjaga barang kalian supaya awet ya oke sekian mungkin video dari saya tentang parameter dasar baterai pon khusus untuk urusan nano ya mungkin untuk yang di urusan nano silahkan kalian baca buku panduannya ya baca buku panduannya di parameter dasar tentang baterai ya karena saya yakin pasti sama dan pasti ada gitu ya supaya kalian tidak bingung tidak keder gitu ya untuk mengetahui casan yang tepat untuk pon saya ini apa ya berapa kuatnya itu pasti ada gitu ya mungkin penjelasan saya ini banyak udah diketahui orang-orang lain yang mengetahui tapi ada juga yang belum mengetahui gitu ya saya juga ini belajar dan kalau pun memang kalian mau belajar silahkan bareng-bareng sama saya saya pun sama-sama belajar disini saya tidak maksud untuk menggurui tapi apa yang saya pelajari saya insya Allah akan saya sampaikan kepada kalian mudah-mudahan bermanfaat untuk saya dan untuk kalian semua tetapi kalau memang ada kesalahan ya mau dikoreksi mau dibetulkan karena kesalahan hanya milik saya pribadi dan kesempurnaan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala sampai jumpa di video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati